Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Bangun Cup di channel Ungustor Laptop 6 jutaan sudah dibekali Dengan discrete GPU Apakah ada? Ya ada, ini adalah laptop di harga 6 jutaan Yang sudah dilengkapi discrete GPU Acer A514 Acer Aspire A514 ini sudah dibekali dengan discrete GPU Yang mana discrete GPU ini membuat laptop Acer A514 ini Mempunyai performa yang powerful dan juga kenceng Apalagi ditunjukkan dengan GPU dari Nvidia yaitu MX350 Dimana seri MX350 ini memang didesain untuk laptop yang tipis Dan untuk seri GPU MX350 ini lebih kenceng dari generasi sebelumnya Yaitu dari seri MX250 Harganya ini cukup murah Yaitu dikisaran 6 jutaan aja Iya 6 jutaan Laptop ini akan menjadi barang langka di tahun 2023 Dari segi desainnya ini tidak terlalu memah Dan tidak terkesan pamer Untuk warna yang ada di depan saya ini adalah warna silver Panjangnya sendiri ini 32,7 cm Dan untuk lebannya sendiri ini 22,3 cm Dengan ketebalan dikisaran 1,8 cm Dengan bobon yang cukup ringan dikisaran 1,4 kg-an aja Dan untuk material dari Acer A514 ini terbuat dari material polikarbonat Tetapi untuk di bagian top cover atas ini terbuat dari aluminium Soal performa laptop Acer Aspire A514 ini cukup kenceng sekali Karena sudah dibekali dengan prosesor dari Intel Yaitu i3-1115G4 Dengan codename Tegelag Dengan CTDP di angka 28W Fabrikasi 10nm Untuk smart case-nya sendiri ini 6MP 2-core 4-read Dan untuk eGPU-nya menggunakan Intel UHD grafik Dengan 48 execution unit Yang sudah mendukung dengan Intel QuickSync Dan juga video kodec AV1 Tentu saja laptop Acer A514 ini cukup kenceng buat harian Dan siap melayani kebutuhan kita sehari-hari Untuk menguji performa dari laptop Acer A514 ini Kita menggunakan Cinepeng R15 dan juga R20 Yang pertama kita menggunakan R15 Dan looping pertama kita dapat di 36,61 fps Untuk CPU-nya kita dapat di 329 CPU Dan looping yang kedua di OpenGL-nya kita dapat di 69,39 fps Untuk CPU-nya disini kita dapat di 217 CPU Di looping yang kedua ada sebuah peningkatan yang cukup signifikan di OpenGL-nya Untuk penguji selanjutnya kita menggunakan Cinepeng R20 Untuk looping yang pertama kita dapat di 959 pts Dan untuk looping yang kedua kita dapat di 1009 pts Dimana kita juga dapat peningkatan performa untuk looping yang kedua Tentu saja performa dari laptop A514 ini ditunjang dengan GPU dari NVIDIA Yaitu MX350 dengan fabrikasi 14nm Mempunyai 640 CUDA Core DDR5 dengan VRAM 2GB Laptop A514 ini sangat cocok bagi kita yang ingin membeli laptop dengan performa powerful Tetapi harganya yang cukup murah atau bisa dikatakan miring Oke karena laptop Acer A514 ini sudah dilengkapi dengan GPU MX350 Kita akan menguji laptop ini beberapa game Most wanted dengan settingan high kita dapat di 60fps Tapi terkadang juga kita dapat di bawah 50fps sampai 30fps Tapi memang GPU MX350 ini kalau dibuat gaming cukup baik ya guys Oke selanjutnya juga pakai gaming Tomb Raider Dengan settingan normal Nah disini dapat rata-rata jadi 60fps Nah terkadang juga kita dapat di 40-50 lah Tapi overall MX350 ini memang oke Apalagi di laptop yang harga cuma 6 jutaan Untuk konektivitinya Acer A514 ini sudah diperlukan dengan Wi-Fi 6AX Dan menggunakan chipset dari Mediatek MT7921 Dengan teknologi EXO AMP Tentu saja untuk penangkapan Wi-Fi dari Acer A514 ini lebih kuat Karena sudah diperkaitkan 2 buah antinamimo yang berada di bagian atas Selain itu Acer A514 ini sudah dibekali dengan Bluetooth 5.1 Untuk opsi upgradable-nya pada laptop Acer A514 ini mempunyai beberapa opsi Yang pertama ada di bagian RAM Nah untuk RAM-nya sendiri ini DDR4 8GB dual channel Yang 4GB tersolder pada motherboard-nya Dan yang 4GB lagi kita bisa upgrade menjadi 8GB atau yang di atasnya Dan untuk storage-nya sendiri ini sudah menggunakan SSD NVMe PCI 3 Dengan kapasitas 256GB Yang mana kapasitas sendiri ini bisa kita upgrade lagi menjadi 512 atau 1TB Selanjutnya kita bisa tambahkan untuk storage-nya sendiri Menggunakan SSD atau hard disk dengan ukuran 2.5 inch Yang mana pada laptop Acer A514 ini sudah ada briket-nya di dalamnya Waktu kita tes untuk kecepatan baca dan tulisnya Untuk SSD dari Acer A514 ini Untuk radenya sendiri kita dapat di 2483 Mbps Dan untuk radenya sendiri kita dapat di 1267 Mbps Untuk ukuran layar laptop pada Acer A514 ini 14 inch Dengan bezel yang cukup tipis di bagian kanan dan juga kiri Di bagian bezel atas terdapat 1 buah kamera webcam Dengan resolusi 720p 30fps Nah ini adalah hasil dari kualitas pelekaman Acer A514 Dan ini adalah kualitas dari audionya Nah menurut saya hasil dari perekamannya cukup bagus sekali Dibandingkan Redmi Book yang pernah kami review di video sebelumnya Kualitas dari webcam-nya ini cukup bagus dan menarik sekali Di harga 6 jutaan Dan ini adalah hasil dari foto Acer A514 Layar 14 inch dengan resolusi HD 1366 x 768 Menggunakan panel TN dengan kecerahan maksimal di 45% NTSC Iya ini Acer Acer A514 ini masih menggunakan panel TN Dan memang ada beberapa brand laptop yang memang masih mempertahankan panel TN Karena beberapa sebab Yang pertama adalah untuk memangkas ongkos produksi Yang kedua adalah kalau kita bawa keluar rumah atau keluar ruangan Layar laptop kita tidak mudah diintip Tapi untuk konten kreator dengan resolusi HD dan juga masih menggunakan panel TN Rasanya laptop ini masih kurang Tentu kita bisa menggunakan monitor tambahan untuk kegiatan game ataupun editing Toh laptop Acer A514 ini harganya cukup murah di kisaran 6 jutaan Untuk kenyamanan laptop Acer A514 cukup nyaman sekali buat produktivitas sehari-hari Buat mengerti laptop ini cukup nyaman Dan saat kita buka di bagian ujung laptop ini terangkat sekitar 3 mm-an Yang mana ini menambah kenyamanan saat mengetik Akan tapi laptop Acer A514 ini menghilangkan beberapa fiturnya Seperti halnya keyboard backlight dan juga fingerprint Dan untuk touchpadnya sendiri cukup nyaman dan sudah mendukung multi-touch Meskipun areanya tidak terlalu luas Untuk audio Acer A514 ini terletak di bagian bawah kanan dan kiri menghadap ke pengguna Untuk pendinginan CPU dari Acer A514 ini sudah diberikan dengan single fan Ketika kita buka laptop Acer A514 ini di bagian atas akan terangkat sekitar 3 mm-an Berfungsi sebagai pendinginan laptop ini agar bisa bernafas dengan lega Dan untuk sistem operasinya sendiri laptop Acer A514 ini sudah diberikan dengan Windows 11 Dan juga sudah include dengan Microsoft OHS Untuk kapasitas baterai dari Acer A514 ini cukup besar sekali Karena untuk kapasitasnya sendiri 48W Yang mana laptop Acer A514 ini mampu bertahan di kisaran 8 jaman Kalau dibuat produktivitas sehari-hari dan juga kegiatan yang ringan-ringan Dan untuk pengisiannya sendiri laptop Acer A514 ini sudah diberikan dengan adapter 65W Ini adalah bentuknya Untuk port dan konektivitasnya Acer A514 ini cukup lengkap Di sebelah kiri terdapat port DC-in, port Ethernet yang sudah mendukung gigabit 2 USB Type-A, 3.2 Gen 1 dan juga 1 buah USB Type-C Sebelah kanan ada kensin ton lock dan 1 buah USB Type-A 2.0 Kombo audio jack dan juga lampu indikator power dan juga baterai Oke kesimpulan pada video kali ini review Acer A514 Yang memang laptop ini cukup kenceng sekali Dan harganya cukup murah dikisaran 6 jutaan waktu video ini dibuat Apalagi ditunjang dengan performa yang cukup powerful Karena laptop ini sudah diberikan dengan discrete GPU MX350 Yang mana jarang-jarang sekali di harga 6 jutaan kita sudah dapat GPU dari Nvidia MX350 Lalu laptop Acer A514 ini untuk siapa? Jawabannya adalah seorang mahasiswa juga bisa Seorang guru, seorang dosen, ataupun kita yang baru mau kuliah Dan mau membeli laptop atau mau cari laptop Acer A514 ini bisa menjadi alternatif Dan untuk seorang konten kreator apakah bisa? Jawabannya bisa, tetapi kita harus menambahkan monitor eksternal Karena untuk layarnya sendiri ini seorang konten kreator pasti kurang Karena resolusinya hanya mentok di HD Dan untuk panelnya itu masih menggunakan panel TN Oke, sekian review pada laptop Acer A514 ini Semoga bisa bermanfaat Dan untuk kalian yang suka tentang laptop atau yang lainnya bisa subscribe dulu Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian Oke, sekian video kali ini Saya Bang Ucu pamit Ungustur Your IT Solution Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax